Bismillahirrahmanirrahim Semoga channel ini bermanfaat bagi halayak ramai Kali ini yang kita bicarakan adalah tentang ungkapan orang banjar Sejumlah ungkapan orang banjar diambil dari aktivitas keseharian Bahwa orang banjar memetik kelajaran dari keseharian yang dilakukan Menjadikannya sebagai perumpamaan untuk dimaknai sebagai nasihat hidup Kali ini yang kita bahas adalah kantut samut Para sahabat sekalian, tidak ada yang tahu apakah semut juga kentut? Jangankan ketutnya, suaranya saja kita tidak pernah mendengar Indra pendengaran kita tidak mampu menangkap suara semut Apalagi ketut semut Kalau ada yang mengatakan kantut samut Maka bisa dibayangkan itu sesuatu yang tidak benar atau minimal sulit dipercaya Yakinlah bahwa kantut samut itu tidak ada Setidaknya tidak pernah tahu bahwa itu ada Dipinjam sebagai perumpamaan Paribasa untuk mengatakan Memberi isyarat bahwa yang disampaikan adalah tidak benar Ada pesan dibalik cerita Jangan percaya pada ceritanya Tapi perhatikan pesan dari cerita Hikmah apa yang mau disampaikan Para sahabat sekalian, orang banjar suka membuat cerita yang menghibur atau menakut-nakuti Saat mendengar terpukai dengan ceritanya Dengan santai diucapkannya kantut samut yang berarti cerita imajiner Karangan, tidak ada faktanya Tidak bermaksud untuk jahat Cerita tersebut untuk menghibur atau memberi nasehat Melarang secara halus Disampaikan dalam bentuk cerita Agar tidak merasa digurui atau diajari Menghindari resistensi Kodo Bahwa cerita yang disampaikan imajiner Saat orang tua melarang anaknya keluar malam Dia membuat cerita sebisanya Misal, mengatakan bahwa kemarin malam dia melihat bayangan putih di persimpangan jalan di kampungnya Bayangan itu masuk menembus semak-semak hilang di kuburan Imajinasi anak akan membayangkan ada hantu di malam hari dan jangan berani keluar rumah Tujuannya agar anaknya patuh tidak keluar rumah pada malam hari Namun saat orang dewasa menanyakan kebenarannya Orang tua tersebut mengatakan kantut samut menandakan cerita tersebut rekaan saja Imajinasi dia Para sahabat sekalian Dulu sering disampaikan cerita soal Ngayau yang memotong kepala untuk membuat jembatan Mitologi Ngayau pada suku Dayak yang sebenarnya heroik Dipinjam untuk membuat cerita imajiner agar anak tidak layapan jauh dari lingkungan rumah Apalagi di kampung sebelah ada orang sedang membuat jembatan Semakin kuatlah cerita tersebut Padahal ceritanya hanyalah imajiner Saat dikonfirmasi kebenarannya Orang tua akan mengatakan dengan pelat dan berbisik kantut samut Anak-anak yang tidak paham atau tidak mendengar isyarat kantut samut Akan mempersayangnya dan tidak akan berani kelayapan Suatu kearifan masyarakat banjak Bahwa pesan, nasihat, keguran dan sebagainya bisa saja dibungkus dengan suatu cerita Ceritanya bisa saja imajiner Tidak dimaksudkan berbohong Cerita berfungsi sebagai kemasan dari pesan yang ingin disampaikan Kalau ada yang mengkonfirmasi kebenaran dari ceritanya Dengan santai diucapkan kantut samut Kode jangan percaya pada ceritanya Tapi tangkap pesan dibalik cerita Para sahabat sekalian Demikianlah ungkapan orang banjar kali ini Semoga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa Lestari budaya banjar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!